Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini, saya akan membahas untuk materi bahasa Inggris untuk kelas 9 yang berjudul Everybody is Always in the Middle of Something. Di video ini nanti, kita akan membahas latihan soal yang ada pada halaman 91-98 yang membahas tentang Simple Past Ten dan Past Continuous Tense. Oke, pada kegiatan ini, kita akan mengumpulkan informasi ya, Collecting Information. We will do another activity related to the conversation in the picture we have learned before. Jadi, di sini nanti kita akan melakukan aktivitas yang berhubungan dengan percakapan yang ada pada gambar sebelumnya, yaitu nanti pada halaman 81. Here, we have situation to be completed by fact that were happening at the same time with the activity stated in the first sentence. Jadi, nanti di sini kita akan melengkapi situasi berdasarkan fakta yang sedang terjadi pada saat itu. We will do the activity like the example. Dan kita bisa mengerjakan soal latihan berikut berdasarkan contoh di bawah ini. Oke, untuk situasi yang pertama di sini, Here is the situation that we have to be complete. Nah, di sini ada situasi yang harus kita lengkapi, yaitu percakapan antara Siti dan Lina. Lina, I called you when bla 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 yesterday, but you did not hear me. Kemudian, Lina menjawab, Really? I'm sorry, I did not hear you. Bla bla bla. Nah, kita tahu ya di sini, kalian perhatikan untuk konteks kalimatnya, di sini menggunakan kata keterangan yesterday. Oke, jadi nanti di sini kita menggunakan atau melengkapi kalimat yang rumpang ini menggunakan past continuous tense. Dan untuk pembahasannya, di sini kita lengkapi dengan kalimat You were walking out of the bank. Karena berdasarkan pada gambar halaman 81 tadi ya, yang dialog yang pertama. Akan saya tampilkan di sini untuk dialognya. Kemudian, Lina menjawab, Really? I'm sorry, I did not hear you. I was listening to music with earphones. Nah, di sini jawaban dari Lina juga menggunakan past continuous tense ya, I was listening. Perbedaannya di sini, kita menggunakan to be was dan were. Nah, untuk were di sini diikuti dengan subjek you, we, they. Nah, di sini ada subjek you, maka dari itu diikuti dengan to be were. Sedangkan untuk to be was diikuti dengan subjek I, she, he, it. Dan di sini diikuti dengan subjek I. Oke, lanjut ya untuk melengkapi dialog yang berikutnya antara Lina dan Udin. Lina berkata, Udin, why didn't Edo go out of the classroom during the break? Kemudian Udin menjawab, he didn't go out blah blah blah. Nah, jadi di sini ini intinya kita itu membicarakan kegiatan yang sedang terjadi di masa lampau. Kemudian ditanyakan pada saat ini, ya. Berdasarkan pada gambar yang sebelumnya, kita tahu bahwa Edo tidak pergi ke luar kelas selama istirahat. Nah, dia tidak pergi karena apa? Nah, kita bisa lengkapi di sini. He didn't go out because he was studying history for the test. Karena dia sedang belajar sejarah untuk ujian. Nah, sedang belajarnya itu sudah di masa yang lampau. Jadi, kita menggunakan was studying. Karena diikuti dengan subjek he. Dia laki-laki. Berikutnya, dialog antara Siti dan Benny. Benny, did you go to Dayu's mother to learn to make stuff tofu? Benny, apakah kamu pergi ke ibunya Dayu untuk belajar membuat tahu isi? No, she was in posyandu in the whole day yesterday, blah, blah, blah. Tidak, dia berada di posyandu sepanjang hari kemarin. Dan berdasarkan gambar yang sebelumnya, kita bisa lengkapi untuk kalimat selanjutnya, yaitu dengan kata Dia sedang melakukan vaksinasi untuk bayi dan anak-anak di lingkungannya. Dia sedang melakukan vaksinasinya itu sudah beberapa hari yang lalu. Makanya di sini, kita menggunakan past continuous tense dengan menggunakan kata was doing. Karena diikuti dengan subjek she. Next, dialog berikutnya antara Edo dan Dayu. I'm sorry I didn't come to the study group meeting, blah, blah, blah. Maaf, aku tidak bisa datang untuk pertemuan kelompok belajar. Nah, di sini kita bisa lihat pada dialog yang sebelumnya ya untuk melengkapi kalimat tersebut. Kemudian Dayu menjawab, It's fine Edo, so far you have only missed one meeting. Tidak masalah Edo, sejauh ini kamu hanya tertinggal satu pertemuan. Dan untuk melengkapi dialog Edo, di sini kita bisa lengkapi dengan kalimat I was helping my dad fixing the fence on my house. Aku sedang membantu ayahku memperbaiki pagar di rumahku. Sedang membantu ayahnya itu sudah di masa yang lampau. Next, antara Dayu dan Benny. Lina is visiting her relative in Yogyakarta. She left early in the morning yesterday. I don't think so. At 8, she was still at home. How did you know she was still at home at 8 yesterday? I called her at 8, And her mom told me Lina could not take the bone because blah blah blah. Her hands were full of eggs and flour. Nah, untuk dialog ini, kita bisa melengkapi dengan kalimat She was making pastry. Dia sedang membuat adonan. Nah, membuat adonan kue. Membuat adonan kuenya kapan sudah di masa yang lampau. Dan untuk yang berikutnya ada Siti dan Dayu. Benny did the homework to write a descriptive text only this morning during the break. You know what? His text is about me. How did you know? I met him in the library. He told me that blah 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 and he chose me blah blah blah. Nah, di sini Membicarakan Benny ya. Benny mengerjakan PR untuk menulis text descriptive. Dan menulisnya, text descriptive itu tentang Siti. Kemudian untuk yang rumpang, kalimat rumpangnya, kita bisa lengkapi dengan kalimat He was doing the text to describe a girl in our class to criticize her. Kita bisa lihat berdasarkan gambar yang sebelumnya. And he chose me blah blah blah. Dan untuk kalimat kedua, kita bisa lengkapi dengan He was trying to say about my bad habits. Dia sedang mencoba untuk berkata kebiasaan burukku. For the next, ada Lina dan Siti. Siti, I saw you walking to school by yourself this morning. Don't you usually go to school with Dayu? Siti, aku lihat kamu sedang berjalan ke sekolah sendiri pagi ini. Bukankah biasanya kamu pergi ke sekolah dengan Dayu? Yes, I do. But this morning, I left Dayu behind because blah 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 When I got to her house, I didn't want to be late to class. Ya, pagi ini aku meninggalkan Dayu karena blah 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 Ketika aku ke rumahnya, aku tidak ingin terlambat ke kelas. Nah, untuk dialognya Siti disini, kita bisa lengkapi dengan kalimat Dayu was still moving the floor. Dayu masih sedang mengepel lantai. Nah, mengepel lantainya sudah di masa lampau ya. Makanya disini kita menggunakan tenses Past Continuous Tense. Berikutnya ada Benny dan Udin. I went to the canteen during the break but I didn't see you there. Aku pergi ke kantin selama istirahat tetapi aku tidak melihatmu di sana. I was in the library with Siti, Edo, and Lina. Blah blah blah. Nah, aku berada di perpustakaan dengan Siti, Edo, dan Lina. Untuk dialog yang Udin ini, kita bisa lengkapi berdasarkan gambar yang berikutnya dengan kalimat We were looking for some textbook about animals and plants in the encyclopedia. Kita sedang mencari buku teks tentang binatang, tumbuhan, dan encyclopedia. Disini menggunakan to beware karena menggunakan subject we. Oke, kita lanjut untuk kegiatan yang berikutnya ya. Pada collecting information disini kalian disajikan gambar dan dialog kemudian akan kita ubah kata yang ada dalam kurung pada dialog tersebut menjadi bentuk past continuous tense atau simple past tense. Jadi nanti disini kalian harus memperhatikan konteks kalimatnya ya. Jadi nanti baru kalian bisa menentukan kalimat tersebut merupakan kegiatan yang sedang terjadi atau tidak sedang terjadi. Seperti itu, oke? Contohnya, untuk yang dialog pertama pada gambar tersebut ada seorang anak laki-laki yang kakinya di perban yang bernama Udin. Kemudian disitu ada anak perempuan yang menanyakan keadaan anak tersebut yaitu Lina. Udin, what happened to your food? Kalian perhatikan ya disini kata happen berada di dalam kurung. Jadi nanti kalimat tersebut akan kita ubah bentuk kalimatnya. Kemudian Udin menjawab I trip and fall while I carry the pillows up the stairs at home. I hope you will get better soon Udin Dan untuk dialognya Udin ini kalimat trip fall dan carry nanti juga akan kita ubah kalimat tersebut. Dan kita ubah kalimat tersebut menjadi Udin, what happened to your food? Nah, kata happen yang ada pada dialog Lina dirubah menjadi bentuk verb to atau menjadi simple past tense. Oke, kita lanjut ke gambar berikutnya. Disitu ada dua orang anak laki-laki. Udin dan Edo berjalan bersama ke sekolah dan Udin bertanya Why you not join us to the picnic yesterday? I help mom she make a lot of cupcakes for the Papua Community Gathering in the Community Hall last night. Oke, kita ubah kalimat tersebut yang pertama pada dialognya Udin ya. Disitu ada kalimat dalam kurung yaitu you not join. Nah, kalau ada kata not disini pasti kata tersebut merupakan bentuk kalimat negatif. Dan disini ada keterangan kata yesterday sehingga kalimat tersebut kita ubah menjadi bentuk simple past tense. Nah, untuk simple past tense pada kalimat negatif bisa kita gunakan kalimat Why didn't you join us to the picnic yesterday? Mengapa kamu tidak ikut bersama kita picnic kemarin? Kemudian Edo menjawab I help mom Nah, untuk disini kata help kita ubah menjadi kata past continuous tense ya I was helping mom Aku sedang membantu ibuku membantunya sudah kemarin Jadi, kita menggunakan kalimat past continuous tense She make a lot of cupcakes Nah, make disini kita juga ubah kalimat tersebut menjadi bentuk past continuous tense She was making a lot of cupcakes Dia sedang membuat banyak cupcake banyak kue ya For the Papua Community Gathering in the Community Hall last night untuk komunitas pertemuan orang Papua di aula komunitas tadi malam Selanjutnya ada gambar dua orang anak perempuan ya disitu ada Siti dan Dayu Siti where you be before you go to school this morning I call you around 6 to remind you to bring my dictionary to school but nobody pick up the phone I'm sorry I not hear your call I water the front yard here's your dictionary I not forget to bring it Nah, jadi disini situasinya yaitu Siti dan Dayu sedang berada di kelas ya sebelum pelajaran dimulai Dayu bertanya kepada Siti mengapa dia tidak mengangkat teleponnya dan untuk dialog Dayu disini kita menemukan kata you dan be disini be-nya nanti adalah merupakan to be ya jadi untuk to be-nya kita menggunakan kata word karena disitu diikuti dengan subject you dan untuk kata go-nya disini kita ubah menjadi bentuk verb to yaitu kata when I call you around 6 to remind you to bring my dictionary to school nah untuk kata call disini kita ubah menjadi bentuk kedua juga yaitu called I called you sedangkan untuk kata pick kita ubah juga menjadi bentuk verb kedua but nobody pick up the phone tetapi tidak seorangpun yang mengangkat teleponnya dan untuk jawaban city disini kita bisa ubah menjadi I'm sorry I not hear your call disitu terdapat kata not jadi ini nanti merupakan kalimat negatif I'm sorry I didn't hear your call maaf aku tidak mendengar teleponmu dirubah menjadi verb dua verb to didn't hear I water the front yard dan untuk water disini I was watering the front yard aku sedang menyiram halaman depan kegiatan yang sedang city lakukan pada saat itu here's your dictionary ini adalah kamu semua I not forget to bring it untuk kata not forget ini juga merupakan kalimat negatif kita kita ubah kalimat tersebut menjadi I didn't forget to bring it aku tidak lupa untuk membawa ini untuk gambar berikutnya yaitu ada dua orang anak laki-laki dan perempuan yang sedang berada di kantin yaitu Benny dan Lina Lina I come to your house last night to return your calculator but your gate be locked sorry we eat out to celebrate my sister's birthday jadi disini Benny menanyakan kepada Lina mengapa dia tidak berada di rumah ketika dia sedang mengembalikan kalkulator untuk dialog Edo disini kita ubah menjadi I come kita ubah menjadi I came aku datang ke rumahmu tadi malam karena diikuti dengan kata last night sudah lampau kemudian untuk kalimat yang but your gate be locked untuk B nya disini itu merupakan to be kita gunakan was sedangkan untuk dialognya Lina sorry we eat out to celebrate my sister's birthday bisa kita ganti kata it tersebut menjadi we're eating past continuous tense disini menggunakan to be war karena subjeknya menggunakan we kita untuk gambar berikutnya ada dua orang anak perempuan yaitu Siti dan Lina Lina apakah kamu baik-baik saja apa yang terjadi denganmu I'm a bit worried about my mom and dad when I get home from swimming yesterday they talk very seriously to each other don't worry Lina I think they just argue it's normal disini situasinya Siti sedang bermain ke rumahnya Lina dan Lina terlihat sedih Siti pun bertanya apakah kamu baik-baik saja Lina menjawab I'm a bit worried aku sedikit khawatir tentang ayah dan ibuku when I get home from swimming yesterday jadi disini untuk kata get kita rubah menjadi bentuk verb to yaitu got untuk kata talk disini kita rubah menjadi world talking mereka sedang berbicara sangat serius sedang berbicaranya sudah kemarin jadi menggunakan past continuous tense don't worry Lina I think they just argue untuk kata just argue disini kita rubah menjadi we're just arguing past continuous tense gambar berikutnya ada dua anak laki-laki yaitu Benny dan Udin you are really good at tying knots kamu benar-benar pandai mengikat simple thank you I pay good attention while kak Kemal explain how to do that to us dan untuk kata dalam kurung disini ada kata pay dan explain kita rubah kalimat tersebut menjadi was paying good attention aku sedang memperhatikan dengan baik ketika kak Kemal explain disini kita rubah menjadi kata was explaining ketika kak Kemal sedang menjelaskan how to do that to us bagaimana cara melakukan itu kepada kita gambar berikutnya yaitu ada Lina dan Dayu you keep yawning not you have enough sleep last night no I not sleep well last night I not sleep in my bed with my little sister but in the long chair in the living room my grandmother fall asleep in my bedroom when she read a story to my sister so did my sister disini situasinya Siti terlihat menguap ya mengantuk kemudian Lina menanyakan kepada Siti you keep yawning kamu terus menguap kata not you disini kita ubah menjadi didn't you ya bentuk simple past tense tidak kamu tidur cukup tadi malam kemudian Siti menjawab no I not sleep well last night untuk kata not sleep disini merupakan kalimat negatif ya kita ubah menjadi bentuk simple past tense no I didn't sleep well last night aku tidak tidurnyenyak tadi malam I not sleep in my bed nah disini ada kata not sleep juga disini sama juga ya kita ubah menjadi bentuk didn't sleep simple past tense kemudian untuk kalimat my grandmother fall asleep in my bedroom nenekku tertidur di kamarku untuk kata fall disini kita ubah menjadi kata fell bentuk verb to sedangkan untuk kata yang terakhir when she read a story to my sister untuk kata read disini kita ubah menjadi bentuk was reading when she was reading a story to my sister ketika dia sedang membacakan cerita kepada adikku untuk gambar berikutnya ada dua orang ya disini terlihat mereka sedang berkemah was the pan for me please I need it to make fried noodle Edo tolong cucikan panci ini untukku aku membutuhkan ini untuk membuat mie goreng Dayu sorry I can't Dayu maaf aku tidak bisa I just get a small accident I cut my finger when I peel the mangoes for our lunch nah disini Edo minta maaf kepada Dayu karena dia tidak bisa mencuci pancinya I just get a small accident untuk kata just get disini kita ubah menjadi I just got a small accident aku mengalami kecelakaan kecil kata get kita ubah menjadi bentuk verb to menjadi got I cut my finger when I peel the mangoes dan untuk kata cut disini kita ubah menjadi bentuk verb to I cut my finger when I peel the mangoes sedangkan untuk kata peel kita ubah menjadi bentuk past continue stand I was peeling the mangoes ketika aku sedang mengupas mangga untuk makan siang kita oke itu tadi penjelasan dari saya tentang pembahasan soal halaman 91 sampai 98 semoga kalian bisa memahami perbedaan antara simple past dan past continuous steps sekian pembahasan dari saya thanks for watching wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh